Halo, cofrens. 4 per 7 ditambah 3 per 8 itu berapa? Nah, untuk mengerjakan soal kayak gini, kita perlu menyamakan penyebut dengan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Kita bisa mencari KPK dengan cara tabel, yaitu dengan mengalihkan semua bilangan prima pembaginya. Bilangan prima apa, cofrens? Bilangan prima adalah bilangan lebih dari 1, hanya habis dibagi 1, dan bilangan itu sendiri. Kita lihat nih, penyebutnya itu siapa aja sih? Ada 7 dan 8. Ini akan kita cari cara tabelnya nih. 7 dan 8 kita bagi mulai dari bilangan prima terkecil, yaitu 2. 7 dibagi 2, tidak habis dibagi. Jadi kita gunakan 7 nih, kita tetap tulis 7. Nah, kalau 8 bagi 2 berapa? 4. Kita bisa bagi lagi dengan 2. 7-nya tetap, 4-nya jadi 2. Kita bagi lagi dengan 2. 7-nya tetap, 2-nya jadi 1. Lalu 7, masih ada 7 nih, kita bisa bagi dengan 7. 7, nilainya 1, dan yang udah 1 tetap 1. Nah, cara tabel ini selesai ketika yang paling bawah sudah angka 1 semua ya, cofrens. Nah, kita tinggal cari KPK-nya nih. Mengalihkan semua bilangan prima pembaginya. Berarti ini kita kalikan semua ya. Ada 2 x 2 x 2 x 7. Nah, kita bisa hitung dari yang paling kiri, karena tandanya sama nih. Jadi, perhitungannya setara. 2 x 2 berapa? 4. Lalu dikalikan dengan 2 berapa, cofrens? Pinter 8. 8 tinggal dikali 7. Hasilnya berapa? Pinter banget. Ada 56. Jadi, penyebut yang baru adalah 56. Lalu, untuk mencari pembilang yang baru, caranya adalah penyebut yang baru dibagi dengan penyebut yang lama, lalu dikalikan dengan pembilang yang lama, sehingga kita punya pecahan yang pertama ada 56 dibagi 7 dikali 4 per 56 untuk menyebutnya pakai yang baru ya. Nah, kalau yang belakang berapa, cofrens? 56 dibagi berapa? Pinter. Dibagi 8 dikali 3. Nah, kita kerjakan sesuai aturan ini nih. Dalam kurung dulu, baru perkalian atau pembagian, baru penjumlahan atau pengurangan. Jadi, yang setara itu selain yang tandanya sama adalah yang di aturan ini ada di baris yang sama. Untuk mencari pembilang, di sini ada pembagi dan perkalian. Berarti mereka setara. Jadi, kita perlu menghitung dari yang paling kiri dulu, cofrens. Ada 56 bagi 7 berapa? Pinter 8. 8 kali 4, yaitu 32. Kalau yang belakang berapa, cofrens? 56 bagi 8. Pinter ada 7. Lalu dikali 3, hasilnya 21. Nah, ini tinggal dioperasikan deh. Karena pengikutnya udah sama, pembilangnya tinggal dijumlahkan. Ada berapa aja tuh? 32 dengan 21. Kita jumlahkan dengan cara bersusun ya. Nulisnya harus yang lurus. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 2, 5. Jadi, kita punya 53 per 56. Hooray, selesai. Keren banget, cofrens. Ternyata mudah ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal selanjutnya. Tetap semangat belajar ya, cofrens. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal selanjutnya. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal selanjutnya.